Place I knew I needed something new Andi Arsil memang menjadi salah satu selebritis yang sangat peduli dengan dunia pendidikan Bahkan dibalik kesibukan yang cukup pada di dunia hiburan tanah air Andi seringkali memilih menyisikan waktu Untuk terjun langsung menjadi seorang pengajar Dengan menerapkan pola didik yang dianggapnya baik Sistem pendidikan di Indonesia itu sangat berbeda jauh dengan sistem pendidikan di luar negeri Misalkan kita sempat ada omongan bahwa kita kurang efektif dan efesien cara pendidikan kita sebenarnya Saya sangat tertarik sekali kepada sebenarnya dengan pendidikan yang ada di Jepang Yang pertama itu pada sejak dini itu mereka ada pendidikan moral dan karakter yang di awal gitu Itu yang paling penting banget di awal Mereka gak belajar tentang berhitung dulu Yang dibungkus dengan suatu sistem yang fun Dan akhirnya itulah yang saya pelajarin, yang saya ambil Lalu saya buat yayasan sendiri untuk belajar mengajar kepada anaknya tim piatu Pembelajaran secara fan teori gitu Lalu apa yang membuat Andi Arsil rela membagi waktunya untuk menjadi seorang pengajar? Pendidikan yang bagus itu akan membawa sebuah peradaban dan sebuah peradaban yang baik Itu semuanya dimulai dari pendidikan Jadi kenapa saya agak concern dengan pendidikan Walaupun saya seorang artis Saya tetap menyarankan kepada setiap orang gitu Untuk terus belajar gitu Terus menempuh pendidikannya gitu Yang sekolah aja belum tentu sukses Gimana yang gak sekolah gitu Ada pun yang tidak sekolah bisa sukses Itu tidak banyak Bandingin ada satu banding berapa juta orang gitu Yang bisa terjadi seperti itu Terima kasih telah menonton